Shalom, Jemaat Gereja Mawar Saron yang dikasih Tuhan Yesus. Selamat tahun baru 2021, marilah kita mengawali tahun ini dengan iman dan semangat yang dipenuhi urapan roh kudus. Baru saja kita menutup tahun 2020, yakni tahun pemurnian, untuk pertumbuhan dan telah kita alami bersama pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Namun percayalah Tuhan Yesus bisa saja memakai segala sesuatu untuk memurnikan umatnya dan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang percaya. Setiap umat Allah yang telah melewati masa pemurnian pasti mengalami pertumbuhan dan siap sedia memasuki 2021 dengan tema tahunan yang diinspirasikan roh kudus bagi Jemaat Gereja Mawar Saron, yakni a new awakening atau sebuah kebangunan yang baru. Kita mau lebih lagi menyambut roh kudus yang mengerjakan kebangunan yang baru di dalam segala aspek hidup kita. Inilah waktunya imanmu bangkit. Mengawali bulan Januari ini agar Anda dan saya semakin diperlengkapi dalam kebangunan yang baru. Kita akan belajar mengenai pembaruan fondasi kehidupan rohani kita, khususnya selama tiga bulan awal, sehingga kita ditegukan dengan pengharapan yang baru. Fondasi iman yang semakin kuat dan memiliki hati yang melayani Tuhan. Mungkin banyak harapanmu yang belum tercapai di tahun-tahun sebelumnya. Namun, di tahun yang baru ini, biarlah kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus yang akan membangkitkan harapan baru bagi seluruh aspek hidupmu. Gali lebih dalam fondasi hubunganmu dengan roh kudus, maka dia akan membentuk dan melatih hidupmu. Sehingga kita tidak lagi menjadi orang-orang krisan yang pasif, tapi aktif. Bangkit, bangkit untuk melayani Tuhan, bangkit untuk menjaga jiwa-jiwa yang terhilang, agar mereka diselamatkan. Sebuah kebangunan yang baru telah tiba, Tuhan Yesus akan mengurapi dan membawamu beserta seluruh keluargamu dalam tahun A New Awakening ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jumat, Gereja Mawad, Sharon Surabaya yang saya kasihi. Selamat tahun baru dan saya percaya bahwa di tahun yang baru ini, Tuhan menyediakan kebangkitan yang baru, kebangunan yang baru, berkat dan kemuliaan yang baru Tuhan akan sediakan untuk kita semuanya. Dan berikut ada beberapa info yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara. Yang pertama ikuti doa malam yang akan kembali hadir pada Jumat ini, 8 Januari 2021 pada pukul 7 malam. Alami hadiratnya yang akan mengubahkan kehidupan Anda melalui Youtube ataupun IG Live at GMSSBY. Dan yang kedua mari bergabung di dalam doa pagi, God Favor in Marketplace yang hadir kembali pada hari Sabtu, 9 Januari 2021 mulai pukul 6 pagi. Kita bisa membawa segala kerinduan dan pergumulan dalam bisnis maupun pekerjaan ke hadirat Tuhan. Dan saya percaya bahwa apa yang kita gumulkan, Tuhan akan menjawab dengan mujizat yang luar biasa. Jangan sampai ketinggalan, Zoom ID bisa Anda dapatkan di CGL Anda atau di Instagram at GMSSBY. Minggu depan adalah Minggu Perjamuan Kudus. Persiapkan hati Anda bagi jemaat yang membutuhkan roti dan anggur perjaman kudus dapat mengambil di tempat berikut pada hari dan jam kerja maksimal pukul 9 malam. Yang pertama di Annex Building, Jalan Cempaka nomor 25, Vision Building Lobby Lantai 1 Marvel City Complex, Jalan Raya Ngagel nomor 123, dan di GMS Selatan, Jalan Siwalan Kerto nomor 145. Atau info lebih lanjut, Anda dapat menghukumi GMS WA Center di 085-6060-90200. Dan sebelum kita memulai ibadah hari ini, saya ajak untuk kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami mengasihi Engkau, kami mencinta Engkau. Sebelum kami memulai ibadah hari ini, berikan dalam hati kami kelaparan dan kehausan. Karena kami percaya, dimanapun kami berada hari ini, Engkau sanggup melawat kami, Engkau sanggup menjama kami. Kami mengikuti dengan antusias pada waktu praise and worship, dan kami siap mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu mengubah kami ya Tuhan, menjadi semakin serupa seperti Kristus, dan kami mengalami janjimu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan kami ucap syukur. Yang percaya dan siap, mari kita semua katakan, Amen. Haleluya, Shalom Jemaah Tuhan, mari bersuka cinta kita, bagi pendiri bersama-sama. Boleh katakan kanan kirinya, selamat tahun baru 2021. Haleluya. Tidak. 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 Hark. Selamat menikmati. 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 Setiap kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang ajaib. Amin. Mari yang percaya boleh bertepuk tangan bersama-sama. Mari coba Tuhan. Ajaib kau Tuhan, agung dan berkasa. Kau sumber kemeranganku layak berkuasa. Pemerintah samanya. Mari dengar suara, dengar suara yang kencang katakan. Yesus kau lah Raja Mulia. Bersama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau bergabar diku. Senang jiwa. Senang jiwa dan berkara-dapan. Laku serahkan. Rencana-Mu Tuhan. Yesus kau. Kau Raja atasku. Hanya kau lah. Hanya kau yang layak dikira. Hari semua ingin kita melompat buat Tuhan kita. Let's see. Ajaib kau Tuhan, agung dan berkasa. Kau sumber kemeranganku layak berkuasa. Berintah samanya. Yesus kau. Mari bersama tepuk tangan di atas kepala. Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. 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 Seperti anak-anak mulai yang berkuasa Memintas namanya Yesus Raja mulia Yesus Tuhan Kami percaya Kuasa-Mu nyata di tahun ini Tuhan Mari yang percaya kuasanya katakan Raja kau Tuhan Lagung dan berkasa Kau sumber Kau sumber kemenanganku Layak Berkuasa Dan pemerintah Memintas namanya Siap kopi lagi buat tuan kita One, two, one, two, three, go Raja kau Tuhan Agung dan berkasa Kau sumber kemenanganku Tuhan yang berkuasa Memintas namanya Kau sumber kemenanganku Yesus Kau sumber kemenanganku Yesus Kau sumber kemenanganku Menaikan ujian Menaikan ujian Belenggu dipatakan Pujisan dinyatakan Red is our God Kau sumber kemenanganku Kau sumber kemenanganku Kau sumber kemenanganku Memilih kehidupan Menaikan ujian Yang sanggu mengembangkan Ialah jalan kebenaran Kau sumber kemenanganku Kau sumber kemenanganku Kau sumber kemenanganku Kau sumber kemenanganku Semua jumat gemes melompat kemelut Oh, oh, oh Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa Saat hati bersatu, menaikkan ujian Belenggu dipatakan, ujisan didatakan Come on everybody say The Great is our God Pemilik kehidupan, yang sanggup menjalankan Dialah jalan kebenaran Kami rindukan, kami rindukan Kuasa alamatan Kemampi tak pasti terjadi Datanglah dan berkata, ruang dan berkuasa Saat hati bersatu, menaikkan ujian Belenggu dipatakan, ujisan didatakan Saya percaya hari ini, ketika di awal tahun ini kita memuji Tuhan dengan luar biasa Mujizatnya akan terjadi bagi sekibah Amin Haleluya Kami rindukan, kami rindukan kuasa alamatan Mujizatnya akan terjadi bagi sekibah 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 Kerja Tan Dengan Sekarang dan selamatkan Raja Ataskalah Raja Namamu besar Terulia Ya Allah Alpha dan Omega Yang awal dan yang akhir Yang sudah ada dan yang akan datang Haleluya Halah semesta Melukiskan Kebesaran Tuhan Bungi dan surga Menyanyikan Menyanyikan Kemuliaan Namamu Oh sana Mari angkat tangan Lambe kat tangan Oh sana Oh sana Layak dipuji Di semua Kau lah yang berdata Bungi dan surga Sekarang dan selamatkan Raja Ataskalah Raja Namamu besar Terulia Kami percaya Tuhan Hanya ada satu yang menjadi jurus selamat kami Yaitu engkau Yesus Tuhan Yang percaya katakan amin 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 Haleluya Oh Usana Mari angkat tangan semua Usana Layak dipuji di semang Kau lah yang bertata Dulu sekarang dan selamanya Raja atas kala raja Namamu besar Tergulia Layak dipuji di semang Kau lah yang bertata Dulu sekarang dan selamanya Raja atas kala raja Namamu besar Tergulia Katakan namamu besar Tuhan Namamu besar Tergulia Namamu besar Yesus Namamu besar Tergulia Haleluya Tergulia 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 Kau lah yang bertanya Tergulia 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 Itu Tergulia Kau Allah yang hebat, kau rancanganmu besar Percayalah, percayalah dia ada di depanmu Dia yang menunturmu, Tuhan yang hebat Tuhan yang merencanakan segala sesuatu ada di depan kita Dan kami mengikuti engkau dengan mata yang tertucu kepada Kristus Haleluya, haleluya Rancangan wajahin Tuhan Kebangkitan yang besar sudah kau sediakan buat kami Aleluya, Aleluya Oh, say that in the highest Let our King be lifted up Oh, say that Come on, rest your hands sing, oh, say that Oh, say that in the highest Let our King be lifted up Oh, say that Come on, rest your hands sing, oh, say that Oh, say that in the highest Come on, let our King be lifted up Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Kita angkat tangan, tepuk tangan bersama-sama Nyanyikan Hosanna Oh, say that in the highest Yes, let our King, let my King Let our King be lifted up Oh, say that Come on, sing Hosanna, Hosanna Oh, say that in the highest Oh, say that in the highest Let our King be lifted up Oh, say that in the highest Come on, sing Be lifted higher, be lifted higher Be lifted higher Higher, be lifted higher Oh, Jesus Jesus, you be lifted higher Higher, be lifted higher Oh, Jesus Jesus, you will lift it higher, higher, will lift it higher Let our King, let our King, will lift it up Let our King, let our King, will lift it up Let our King, will lift it up Oh, say Hallelujah Kau Allah yang layak, Tuhan menerima segala pujian, hormat, kemuliaan Hanya bagi nama, berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Hallelujah, hallelujah Kami mengucap syukur ya Bapak Bila hari ini kami dapat merasakan hadiratmu Kami tahu kau ada bersama dengan kami Dan tidak satu pribadi pun yang layak kami puji Yang layak kami sembah Hanya Yesus ya Tuhan Hanya Yesus saja yang layak ditinggikan Dan kami percaya Tuhan Kau ada di tempat ini hari ini Dan kami sangat mengasihi Engkau ya Tuhan Kami rindu hari ini ya Bapak Kami ingin memberikan persembahan Perpuluhan kami Tuhan Kami mengangkat tangan kami Kami memberikan persembahan ini ya Tuhan Dengan sukarela Kami memberikan persembahan ini ya Tuhan Karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan Terimalah persembahan kami Dan kami percayakan firmanmu ya Tuhan Dahulu aku muda Sekarang telah menjadi tua Tapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan Atau anak cucunya meminta-minta roti Tiap hari ia menaruh belas kasihan Dan memberi pinjaman Dan anak cucunya menjadi berkat Kami percaya ya Bapak Apa yang kami tabur Kami tidak pernah kekurangan Dan kami percaya Tuhan Kami bukan hanya ya Tuhan Menerima berkat untuk kami Tapi anak cucu kami pun akan menjadi berkat ya Bapak Di dalam nama Kristus Yesus Kami mengucap syukur ya Tuhan Suatu kehormatan Bila hari kami tidak menabur bagi kemuliaanmu ya Tuhan Dan juga kami akan memberikan persembahan ya Bapak Terimalah persembahan kami Sungguh suatu kehormatan bagi kami Bila hari kami tidak memberikan persembahan ya Tuhan Bila ini ya Tuhan Menjadi tanda bahwa kasih kami lebih besar daripada harta kami Buat tidak ada ala lain Bahkan itu uang Tapi hanya engkau saja ya Tuhan Terima kasih ya Bapak Kami kembalikan segala puji Hormat Kemuliaan Syukur Hanya bagi nama kami ya Tuhan Hanya di dalam nama Kristus Yesus Kami berdoa Dan kami ucap syukur Haleluya Amin Kasihmu tiada bertepi Hatimu tiada bertepi Hatimu tak terselamkin Betapa baiknya engkau Ku bersyukur padamu Pengenanganmu ya Tuhan Nyata di dalam hidupmu Sungguh kau yang termulia Jiwaku pun menyembah Kuangkan hatimu Kuangkan hatimu Tinggikan namamu Karena Yesus kau anugerah terbesar Kenaikan syukurnu Ke kemurahanmu Hanya Yesus kau anugerah terbesar Kasihmu Tuhan besar Tinggi dalam dan lebar Haleluya Kasihmu tiada bertepi Hatimu tak terselamkin Hatimu tak terselamkin Betapa baiknya engkau Ku bersyukur padamu Perkenananmu ya Tuhan Perkenananmu ya Tuhan Perkenananmu ya Tuhan Nyata Nyata di dalam hidupmu Sungguh kau yang termulia Maka jiwaku menyembah Siwaku pun menyembah Kuangkan 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 hatimu Tinggikan namamu Karena Yesus kau anugerah terbesar Kenaikan syukurnu Ke kemurahanmu Hanya Yesus Hanya Yesus kau anugerah terbesar Kuangkan hatimu Kuangkan hatimu Tinggikan namamu Hanya Yesus kau anugerah terbesar Kenaikan syukurku Ke kemurahanmu Hanya Yesus kau anugerah terbesar Sungguh Tuhan Sungguh Tuhan Engkau lah anugerah terbesar Keselamatan Yesus itu sendiri terang hidup kami Hanya Yesus kau anugerah terbesar Kenaikan syukurku Ke kemurahanmu Hanya Yesus kau anugerah terbesar Hanya Yesus kau anugerah terbesar Kenaikan syukurku Ke kemurahanmu Hanya Yesus kau anugerah terbesar Kau angkat hatimu, tinggikan namamu Hanya Yesus kau anugerah terbesar Gunakan syukur untuk kemurahanmu Hanya Yesus kau anugerah terbesar Kau angkat hatimu, tinggikan namamu Hanya Yesus kau anugerah terbesar Gunakan syukur untuk kemurahanmu Hanya Yesus kau anugerah terbesar Hanya Yesus kau anugerah terbesar Hanya Yesus kau anugerah terbesar Betapa hati kami bersyukur Tidak lagi sia-sia di dalam engkau Tapi hidup yang bermakna Hidup yang berarti Tidak lagi karena Kristus hidup kami Terima kasih ya Tuhan Kami bersyukur atas kelahiranmu bagi kami semua Kami bersyukur karena pengorbananmu Engkau bukan saja mati Engkau bangkit dan naik ke surga Membuktikan bahwa engkau Allah Yang hidup Terima kasih Bapak di surga Berkati firmanmu yang sebentar akan disampaikan Supaya Tuhan berbicara atas setiap kami Masing-masing pribadi demi pribadi Supaya setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan Seturut dengan firmanmu Tuhan Imannya akan dibangkitkan Dia akan menjadi kuat dan tidak lemah lagi Dia akan melihat ada sebuah pengharapan yang baru Di dalam nama Yesus Orang-orang yang berharap dan berjalan Di dalam nama Yesus Akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupnya Terima kasih Bapak di surga Kami siap mendengarkan firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Akan tangan sama-sama Amen Berikan tempat tangan sekali lagi buat Tuhan kita Haleluya Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara Terima kasih buat tim PAW yang luar biasa Oke shalom semua Saya bersyukur Bisa kembali Berjumpa dengan anda semua di tempat ini Bagi anda semua yang ada di sini Kita semua sedang menghitung hari Karena akan memasuki tahun yang baru Di tahun 2021 Tapi bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah Melalui online Kita sedang berada di minggu pertama Di tahun 2021 bersama dengan Tuhan Amen Oleh sebab itu saya akan Membagikan sebuah firman Yang saya dapat ketika saya mempersiapkan Kita buka terlebih dahulu di dalam keluaran Pasal 23 Ayat 20 sampai 33 Ayatnya cukup banyak Tapi saya berdoa supaya Roh Kudus membantu kita semua untuk memahami Dan mengerti isi firman ini Keluaran 23 ayat 20 sampai 33 Saya akan bacakan bagi Saudara Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat Berjalan di depanmu Untuk melindungi engkau di jalan Dan untuk membawa engkau ke tempat Yang telah kusediakan Jagalah dirimu di hadapannya Dan dengarkanlah perkataannya Janganlah engkau mendurhaka Kepadanya Sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya Sebab namaku ada di dalam dia Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya Dan melakukan segala yang kufirmankan Maka aku akan memusuhi musuhmu Dan melawan-lawanmu Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu Dan membawa engkau kepada orang Amori Orang Het Orang Feris Orang Kanaan Orang Hewi Dan orang Yebus Dan aku akan melenyapkan mereka Janganlah engkau sujud menyembah kepada alam mereka Atau beribadah kepadanya Dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka Tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali Patung-patung berhala buatan mereka Dan tugu-tugu berhala mereka Haruslah kau remukan sama sekali Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Alamu Maka ia akan memberkati roti makananmu Dan air minumanmu Aku akan menjauhkan penyakit di tengah-tengahmu Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul Aku akan menggenapkan tahun umurmu Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendalui engkau Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi Dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendalui engkau Sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi Orang Kanaan dan orang Het itu dari depanmu Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam satu tahun Supaya negeri itu jangan menjadi sepi Dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu Sampai engkau beranak cucu sedemikian Hingga engkau dapat memiliki negeri itu Aku akan menentukan batas daerahmu Dari Laut Teberau sampai Laut Filistin Dan dari Padanggurun sampai Sungai Efrat Aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu Sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka Ataupun dengan Allah mereka Mereka tidak akan tetap diam di negerimu Supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku Dengan beribadah kepada Allah mereka Sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu Yang percaya katakan Amen Mari kita sekali lagi berdoa Bapak di surga Ya Allah roh kudus berikan kepada kami roh hikmat dan wahyu Untuk kami mengerti dan memahami isi firman Tuhan Dengan sangat sederhana Supaya apa yang kami dengar Itu menjadi pegangan hidup kami Untuk kami berjalan di sepanjang tahun 2021 Bersama dengan Tuhan Sebab kami tahu janji-janjimu Ya dan Amen dalam hidup kami Terkujilah namamu ya Tuhan Berfirmanlah di tengah-tengah kami Dalam nama Yesus yang berdoa Katakan sama-sama Amen Bapak ibu saudara saya ingin sedikit cerita Tentang bagaimana saya mempersiapkan firman hari ini Bahwa dengan beberapa macam cara Tuhan mencoba menggagalkan apa yang sedang saya persiapkan di awal Jadi ceritanya saya sudah menyiapkan materi kotbah saya untuk hari ini Karena jadwal sudah keluar bahwa hari ini saya akan kotbah Tapi dengan beberapa cara Tuhan membatalkan Dan singkat cerita tiba-tiba suara Tuhan begitu kuat Tentang firman yang saya baru baca di hadapan saudara ini Dan sebenarnya firman ini telah saya sharingkan Dan telah saya bagikan ketika doa malam Di tanggal 4 Desember Kalau bapak ibu saudara ada yang ikut 4 Desember saya sempat share tentang firman ini Tapi saya tidak sempat membagikan dengan jelas Karena di doa malam hanya waktunya singkat Dan sekedar share saja beberapa poin dari firman ini Lalu kemudian yang pertama itu Saya sudah menyampaikan lalu suara Tuhan begitu kuat kembali Untuk saya bicara tentang hal ini Yang kedua kalau saudara memperhatikan Di dalam perjamuan kudus bulan Desember Yang dipimpin oleh gembala kita Peser Yusuf Di dalam doanya Peser Yusuf berkata demikian Akan ada gelombang masalah di tahun 2021 Tapi jangan takut berselancar saja di atas gelombang itu bersama dengan Tuhan Itu bagi saya merupakan sebuah peneguhan Nanti saya akan jelaskan melalui poin-poin kotbah saya Lalu itu yang kedua Yang ketiga Ketika di doa full timer tanggal 10 Desember Seminggu sekali Kira-kira di setiap hari Rabu Itu kami para full timer para hamba-hamba Tuhan itu berdoa bersama Tanggal 10 Desember Peser Yusuf sharing kembali Mengangkat sebuah firman Tuhan Yang diambil dari ulangan pasal 20 Yang perikupnya berjudul hukum perang Kalau bapak ibu saudara Beberapa yang ikut di doa full timer sangat ingat sekali Dan di hukum perang itu Peser Yusuf menjelaskan bahwa Tuhan Itu memberikan kemenangan kepada kita Yang percaya katakan amin Tiga hal ini menjadi Hal yang menguatkan saya Untuk saya melangkakan kaki untuk membawa firman ini Dan membagikan buat saudara semua Nah Yang perlu kita perhatikan adalah Bahwa di tahun 2021 Memang akan ada gelombang masalah Tapi yang luar biasa Tuhan itu meletakkan kemenangan Kepada kita orang-orang percaya Kepada kita gereja Tuhan Yang percaya katakan amin Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Nah saudara apa yang dimaksud dengan gelombang Di tahun 2021 Dari ayat yang baru saya sharekan kepada saudara Di dalam ayat yang ke 29 dan ayat 30 Saya akan bacakan buat saudara Ayat firman Tuhan berkata demikian Aku tidak akan menghalau mereka Dari depanmu dalam satu tahun Supaya negeri itu jangan menjadi sepi Dan segala binatang hutan Jangan bertambah banyak melebihi engkau Sedikit demi sedikit Aku akan menghalau mereka Dari depanmu Supaya engkau Engkau beranak cucu sedemikian rupa Hingga engkau dapat memiliki negeri Bapak ibu saudara Kenapa Tuhan tidak menghalau Dengan satu kali halau Dengan satu kali Tuhan mengacungkan jarinya Maka saya percaya seluruh musuh dari negeri itu Bahkan binatang-binatang buas akan lenyap Tapi Tuhan tidak melakukannya demikian Kenapa Di ayat ini Firman Tuhan berkata supaya Jangan negeri itu menjadi sepi Ketika saya mempelajari demi lanjut saya Bertanya-tanya Kenapa Tuhan Alasannya apa Ketika saya bongkar Firman ini Dan saya baca semuanya Dalam konteksnya juga Dengan segala macam Dan saya berdoa Kemudian ada beberapa pemahaman yang saya terima Yang pertama adalah Kalau Tuhan menghalau Orang-orang kuat Dan binatang-binatang buas di negeri kanaan Yang akan dimasuki oleh bangsa Israel ini Kalau semuanya dihalau oleh Tuhan bersih Lalu bangsa ini masuk di sana Firman Tuhan berkata Janganlah menjadi sepi Dengan kata lain sebenarnya Tanah yang Tuhan janjikan Negeri yang Tuhan janjikan Itu begitu luas Bahkan kalau orang Israel pun masuk ke sana Tidak akan menjadi penuh oleh Karena banyaknya orang Israel Itu artinya Janji Tanah perjanjian itu Janji Tuhan untuk saudara dan saya Untuk gereja Tuhan Untuk orang-orang percaya Itu begitu luas Panjang dan lebar Tinggi dan dalam Janji firman Tuhan Tidak bisa kita hitung dengan hitungan jari kita Gak bisa Janjinya begitu mulia Janjinya begitu kaya Oleh sebab itu jangan takut Jangan khawatir Janji Tuhan tidak akan pernah diingkari Tuhan pasti akan menggenapkan janjinya Dan kalau saudara masuk Dan menerima janji itu Artinya saudara dan saya Masuk kepada janji yang begitu luas Dan lebar Yang kaya dengan kemuliaan Tuhan Yang percaya berikan tepuk tangan paling keras Buat Tuhan kita Haleluya Supaya jangan menjadi sepi Lalu yang berikutnya juga supaya Orang-orang percaya Yang ada di dalamnya Itu bergantung terus sepenuhnya kepada Tuhan Kenapa? Karena di sekeliling mereka Ternyata masih ada beberapa Penduduk anaknya masih hidup Masih juga ada beberapa bintang-bintang buas Yang mereka harus hadapi Supaya mereka tidak mengendalkan Kekuatannya sendiri Supaya mereka juga tidak Tiba-tiba masuk ke sebuah negeri Yang dijanjikan oleh Tuhan Lalu semuanya sudah bersih Mereka tinggal masuk Mereka tinggal hidup di sana Tinggal bermukim Beranak cucu Dan tidak ada musuh Tidak ada tantangan Tidak ada apapun yang mereka hadapi Lalu mereka akan tidak dengan sadar Tiba-tiba mereka masuk kembali Kepada zona nyaman Saya akan sedikit cerita latar belakang Dari keluaran pasal yang kita bahas ini Bahwa Israel sebelumnya itu ditindas di Mesir Dan mereka meskipun dalam kondisi perbudakan Dan penindasan di sana Mereka sudah berada dalam zona yang sangat-sangat nyaman Buktinya banyak dari mereka ketika Musa Ajak mereka keluar dari negeri itu Banyak dari mereka mulai bersungut-sungut Banyak dari mereka mulai mengomel Banyak dari mereka mulai mengingat-ingat memori-memori masa lalu Ah bukankan lebih enak di Mesir Ah bukankan lebih enak di sana Kenapa kita harus di sini Bahkan mereka berkata kepada Musa Apa engkau membawa kami ke sini untuk mati Musa Di padang gurun ini Ini kondisi orang Israel Tapi Tuhan Ala Israel Tuhan yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus Ada ala yang luar biasa Amen Tuhan membawa keluar bangsa Israel Dari Mesir Lalu memasuki padang gurun itu Itu Tuhan memurnikan mereka Tuhan sedang menghancurkan semua budaya Semua value Yang selama ini mereka Mereka kecap Yang selama ini mereka hidupi Yang selama itu mereka jalani dalam hidup-hidup mereka Selama mereka ada di Mesir Ya memang mereka diperbudak Ya memang mereka ditindas hidupnya Tapi jangan lupa Bahwa orang Israel ternyata menikmati situasi itu Orang Israel menjalaninya dengan menikmatinya Tuhan sedang menghancurkan situasi ini Tuhan sedang memurnikan mereka Tuhan sedang Mempora-porandakan semua nilai bangunan fondasi hidup mereka Supaya mereka melihat Kepada siapa sesungguhnya Mereka harus berharap Dan percaya penuh Nah orang Israel Dimurnikan oleh Tuhan melalui proses padang gurun Sampai mereka melewati Peristiwa Bertemu dengan air pahit Sampai mereka harus mengalami kelaparan Sampai Tuhan mengadakan mujizat Memberi mereka makan roti mana setiap pagi Tuhan mendatangkan burung puyuh Untuk mereka Itu adalah proses-proses Dimana Tuhan ingin memperkenalkan pribadinya Sesungguhnya yang memelihara engkau adalah aku Tuhan semesta alam Lalu kemudian tidak berhenti disitu Tuhan panggil Yetro Mertua dari Musa Untuk apa? Untuk mulai restrukturisasi Karena pemerintahan Musa yang awal Tidaklah demikian Yetro dihadirkan Melalui Yetro Tuhan atur demikian rupa Di restruktur pengaturan dari Musa Kemudian disitulah Tuhan memberikan Sepuluh perintah Allah Sebagai fondasi Dan sebagai value Yang harus mereka kenal Inilah yang Tuhan mau Melalui sepuluh perintah Allah Dan setelah sepuluh perintah Allah yang diberikan Maka Tuhan memberikan janji-janjinya Yaitu keluaran pasal 20 yang baru kita baca Nah saudara Gelombang di tahun 2021 Bukanlah gelombang yang membuat kita Akan menjadi semakin terpuruk Dan menjadi semakin lemah Karena yang Tuhan maksud adalah Supaya saudara dan saya Semakin berjalan di tahun itu Semakin kita bergantung penuh kepada Tuhan Yang percaya katakan amin Gelombang itu melatih kemampuan kita Supaya kita selalu siap siaga Dan tidak terlena oleh situasi Tidak lagi terjebak masuk pada zona nyaman Yang percaya katakan amin Nah sekilas saja kita akan melihat Apa yang dimaksud dengan Apa yang akan dihadapi oleh orang Israel Ketika mereka mau memasuki tanah kanaan Ya di ayat yang ke 23 disitu disebutkan Beberapa bangsa-bangsa yang kuat Menduduki tanah kanaan itu Ada orang Amori Het, Feris, Kanaan, Hewi, dan Yebus Saya coba gali Kita akan baca hanya sekilas saja Saya tidak menyampaikannya secara alegoris Karena saya mencari semua ayatnya Dan ini tercatat di firman Tuhan Orang Amori itu adalah orang yang kuat Gagah, penyembah berhala Roh yang kotor dan jahat Lalu head itu kehinaan Sebuah aib Feris itu tertinggal Orang-orang yang tidak terhitung Dia merasa tidak masuk dalam hitungan Itu diwakili oleh orang-orang Feris Bangsa kanaan sendiri adalah bangsa yang terkutuk Meskipun dia bangsa yang besar Dia kuat Tapi percaya tahayul Masih percaya hari-hari tertentu Masih percaya harus kalau kemana Tidak boleh foto bertiga Atau apalah dan macam-macam saudara Percaya dengan tahayul Masih percaya penyembahan berhala Dia bangsa yang keji, najis Hewi adalah orang-orang yang selalu Ingin mencobai Orang-orang yang hidupnya selalu menjadi batu sandungan Bagi orang lain Itu hewi Yebus itu penghalang Kalau ada rekannya yang mau maju Dia tidak suka Tidak enak hati Hatinya tidak enak Iri Mencoba untuk selalu menghalangi Selalu menghalangi Saya tidak bicara bahwa Ini semua yang akan terjadi di tahun 2021 Tapi saya mencoba untuk menampilkan kepada saudara Kalau semua nama-nama ini disebutkan oleh Alkitab Tidak berarti ini tidak punya arti Makanya sekilas saja kita tahu Asal saudara mengerti Apa yang dimaksud dengan bangsa-bangsa itu Nah Gelombang itu Apa yang dimaksud dengan gelombang itu? Gelombang itu bisa jadi sebuah permasalahan Yang kita alami dalam kehidupan pribadi kita Bisa itu secara jasmani Bisa itu secara rohani Mungkin sebagian dari kita Merasa aku tidak pernah punya masalah dengan temanku Dengan rekanku Dengan orang tua Dengan saudara Dan macam-macam Misalkan Tapi mungkin Anda bermasalah dengan diri Anda Mungkin ada orang-orang tertentu Yang selalu sulit untuk melangkah Padahal tahu bahwa Apa yang dilakukan itu tidak tepat Padahal tahu apa yang dilakukan itu tidak benar Sulit Padahal seringkali Ketika mendengarkan firman Tuhan Ketika membaca firman Tuhan Dia tahu dirinya ditegur Tapi sulit melangkah Itu gelombang Anda yang harus Anda hadapi Di tahun 2021 Gelombang itu mungkin juga berupa Permasalahan kesehatan kita Bisa juga adalah keuangan kita Keluarga Pernikahan Saya cukup sedih karena Dua tiga hari terakhir ini Beberapa teman saya Kontakt saya melalui whatsapp chatting gitu Menceritakan kondisi pernikahannya yang cukup tragis Lalu dia cerita lagi temannya satunya lagi Saya kenal juga Juga berada di ujung perceraian Macam-macam Bapak ibu saudara Mungkin bisa jadi Gelombang permasalahan itu ada di pernikahan kita Bisa juga gelombang itu bicara tentang permasalahan di pekerjaan Di pelayanan Hubungan Dan macam-macam Tapi melalui ayat yang baru kita baca Saya mau sampaikan Saya mau share Tentang firman Tuhan ini Saya berdoa Supaya saudara bisa menangkapnya dengan Roh saudara Dengan iman saudara Ada tiga janji Tuhan Untuk gerejanya Untuk orang percaya Berjalan di tahun 2021 Yang pertama Janji Tuhan adalah Tuhan memberikan penyertaan yang ajaib Yang percaya katakan amin Di ayat yang ke-20 Dan ayat 23 Firman Tuhan dikatakan demikian Sesungguhnya aku mengutus seorang malekat berjalan di depanmu Untuk melindungi engkau di jalan Dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan Lalu kemudian Sebab malekatku akan berjalan di depanmu Dan membawa engkau kepada orang amori Orang head Orang feris Orang kanaan Orang hewi Dan orang yebus Dan aku akan melenyapkan mereka Janji Tuhan yang pertama adalah Penyertaan yang ajaib Kalau Di musim-musim yang lalu Di masa-masa yang lalu Kita berjalan dalam perjalanan kehidupan kita Dan kita mengandalkan Tuhan Kita percaya kepada Tuhan Kita akan melihat Penyertaan Tuhan dalam hidup kita Amen Tapi di tahun 2021 ini Kita jelas-jelas tahu Bahwa gelombang itu Tidak akan Tuhan lenyapkan sama sekali Saudara dan saya akan berjalan Memasuki tahun 2021 Tetap ada gelombangnya Tapi janji firman Tuhan Penyertaannya ajaib untuk Anda dan saya Yang percaya katakan Amen Kalau penyertaan ajaib Tidak berarti gelombangnya hilang Tapi ketika kita berjalan Memasuki gelombang itu Dia menyertai kita Dan keajaibannya dinyatakan di dalam setiap langkah kita Setiap gelombang Setiap gelombang Setiap gelombang Dia menyertai dengan ajaib Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yang kedua Janji firman Tuhan adalah Peperangan itu milik Tuhan Ayat 22 Keluaran 23 ayat 22 Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya Dan melakukan segala yang kufirmankan Maka aku akan memusuhi musuhmu Dan melawan-lawanmu Yang menjadi musuh kita Yang menjadi lawan kita Gelombang tadi itu Mungkin kesehatan kita Mungkin pekerjaan, bisnis kita Ekonomi Keluarga Dan macam-macam Yang menjadi musuh kita Firman Tuhan berkata Yang menjadi musuhmu Itu akan menjadi musuhku juga Aku akan memusuhi musuhmu Itu janji firman Tuhan Maka harusnya Anda dan saya Ketika memasuki tahun 2021 Kita harus tahu dengan jelas Mata kita harus jelas memandang kepada siapa Bukan kepada setiap permasalahan yang ada Bukan kepada setiap gelombang-gelombang Yang kemudian menarik perhatian kita Tetapi kepada Yesus Kristus yang berkata Siapa yang menjadi musuhmu Akanku musuhi Dan aku akan melenyapkan mereka Dari hadapanmu Yang percaya katakan amin Janji firman Tuhan yang ketiga Tuhan berjanji akan ada keamanan ilahi Ayat yang ke-27 dan 28 Kengerian terhadap aku Akanku kirimkan mendalui engkau Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi Dan aku akan membuat semua musuhmu Lari membelakangi engkau Lagi aku akan melepaskan tabuhan Mendalui engkau Sehingga binatang-binatang itu Menghalau orang hewi Orang kanaan Dan orang head itu Dari depanmu Perhatikan Kengerian terhadap aku Ayat 27 Lalu ayat 28 Aku akan melepaskan tabuhan Saudara tahu Kalau perang Sebelum perang dimulai Itu ada satu bagian Dimana negara yang sedang berperang Itu akan mengeluarkan tabuhan perangnya Itu menandakan bahwa mereka siap berperang Menandakan bahwa mereka siap maju Menghancurkan musuh mereka Nah firman Tuhan Janji firman Tuhan ini begini Kalau kengerian terhadap aku Itu kan pendengaran Orang itu dengar Wah Ala Israel ini ngeri loh Kalau sudah mereka berjalan Membawa tabut ala Nah di zaman perjanjian lama Kalau orang Israel perang Tabutnya sudah diangkat Itu bangsa-bangsa yang berhadapan dengan mereka Itu sudah gemetar saudara Mereka belum maju Kakinya sudah gemetar Mereka boleh lengkap dengan seluruh Pakaian perangnya Mereka boleh lengkap dengan seluruh senjatanya Tapi ketika mereka mendengar bahwa Orang Israel membawa tabut Alahnya Itu hati mereka sudah gentar dulu Itu mendengar Kengerian Tapi ketika tabuhan ditabu Doom 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 Semua bangsa Yang mendengar tabu itu Bukan hanya Ngeri Tapi mereka bahkan gemetar Dan bisa jadi banyak tentara dari mereka Yang mulai mundur Tidak jadi maju Goyang imannya Karena tabuhan itu begitu sekali bunyi Dur Dur Itu di hati sini ikut bunyi Dem Belum tentu mereka berani maju Artinya Sebelum anda dan saya Benar-benar berhadapan Muka dengan muka Dengan gelombang itu Mungkin kita bisa tahu Memang tetap ada gelombangnya Mungkin tetap akan Gelombang itu mendekat kepada kita Tapi percayalah Janji firman Tuhan ini Sebelum gelombang itu mendekat Demikian rupa sampai Dekat di depan kita Percayalah Gelombang itu Telah ngeri terlebih dahulu Oleh karena nama Tuhan Ada di dalam hidup kita Yang percaya katakan amin Percayalah bahwa gelombang itu Sudah mendekat kepada kita Dia telah mendengar Tabuhan itu Dan banyak yang runtuh Dan gugur Sebelum dia dekat kepada kita Dan bahkan Mungkin bisa jadi Mereka menjadi mundur Dan tidak akan berjumpa dengan kita Gelombangnya boleh ada Tidak berarti Saudara dan saya Otomatis tergerus Dan masuk dalam Arus gelombangnya Musuh di kanaan itu Boleh tetap ada Tuhan tidak menghalau Sampai bersih Tapi tidak berarti Orang Israel Jatuh di tangan musuh itu Yang percaya katakan amin Ini tiga janji firman Tuhan Artinya apa? Artinya bersama dengan gelombang Bersama dengan badai itu Gereja Tuhan Orang yang percaya Anak-anak Tuhan Bukan menjadi takut Dan lemah Tapi akan semakin bangkit Bangun Sebab Tuhan menyediakan Masa depan yang baru Untuk Anda dan saya Oleh sebab itu Di hari-hari Dimana saya Mempersiapkan ini semua Beberapa kali saya Menyembah Tuhan Saya main piano di rumah saya Itu saya sambil menyembah Tuhan Ada sebuah lagu Yang mengalir di hati saya Yang ketika saya pikir-pikir lagunya apakah cocok ya Dengan tema kotba ini Tapi lagu itu kuat Mencengkeram hati saya Tuhan curahkan rohmu Atas manusia di bumi Biar anak-anakmu Menyampaikan nubuatan Beri mimpi dan penglihatan Nyatakan isi hatimu Perhatikan ini Biar iman kami bangkit Surga Nyatakan kedatangan harimu Kan ada kebangkitan yang besar Kan ada pemulihan di negeri kami Kan ada kebangkitan yang besar Yang berseru Kepada Yesus Diselamatkan Versi bahasa Inggrisnya bagus sekali There's gonna be a great awakening There's gonna be a great revival in our land There's gonna be a great awakening And everyone Who calls on Jesus They will be saved Berikan nubu tangan buat Tuhan kita There's gonna be a awakening Selain Tuhan memberikan tiga janji itu Ada tiga perintah Tuhan Yang menjadi porsi saudara dan saya Yang harus kita lakukan Di tahun 2021 Tuhan memberikan janji Tapi ada hal yang Tuhan mau Supaya saudara dan saya melakukannya Yang pertama Jangan lupa Perhatikan suara Tuhan Keluaran 23 ayat 21 berkata Janganlah dirimu Jagalah dirimu di hadapannya Di hadapannya ini di hadapan siapa? Malekat Tuhan Karena ayat 20 berkata Sesungguhnya aku mengutus seorang malekat Lalu ayat 21 Jagalah dirimu Dari hadapannya Dan dengarkanlah perkataannya Janganlah engkau mendurhaka Kepadanya Sebab pelanggaranmu Tidak akan diampuninya Perhatikan ini Sebab namaku ada Di dalam dia Secara simpel Ayat ini berkata begini Jagalah dirimu Dari hadapannya Dengarkanlah perkataannya Eh Tuhan ini apa gak salah? Kenapa kok demikian rupa Tuhan ingin Supaya kita menghormati Malekatnya Kenapa kok tidak Tuhan ingin kita Langsung saja menghormati Tuhannya Saudara Ayat yang saya Bawakan adalah Kitab Perjanjian Lama Dimana seringkali kehadiran malekat Itu mewakili kehadiran Tuhan Oleh sebab itu Kalau saudara ingat ada Ayat yang berkata Ketika Malekat itu datang Lalu Sang hamba Tuhan Menyembah mereka Lalu malekat ini berkata Jangan sujud menyembah Kepadaku Karena aku adalah utusan Tapi sujudlah menyembah Kepada dia yang mengutus aku Malekat adalah malekat Malekat tetap bukan Tuhan Tapi firman Tuhan berkata begini Dengarkanlah perkataannya Sebab apa yang diperdengarkan Apa yang diperkatakan malekat ini Adalah suara Tuhan Yang disampaikan melalui dia Saudara kalau suka lihat Film-film Chinese Saya suka sekali ya Film Kungfu-Kungfu itu ya Kerajaan itu Kalau ada seorang pengawal istana Datang ke sebuah Ke sebuah tempat gitu Pemukiman Lalu dia membawa surat Titah raja Gulungan itu Itu semua rakyat yang melihat Langsung sujud menyembah Seolah-olah orang yang membawa Ini seolah-olah kaisarnya sendiri yang hadir Betul Mereka hormat demikian rupa Padahal hanya sebuah gulungan Kitab Gulungan titah lah Gulungan kertas Bukan kitab bahkan Tapi Kalau tiba-tiba muncul Seseorang yang membawa Pedang kaisar Wah Itu gulungan kitabnya Kalah Saudara Otoritasnya Kalau pedang kaisar yang sudah dibawa Demikianlah kata kaisar Wah Itu sudah semua Sudah langsung begini Saudara Gitu ya Itu kaisar Panjang umur Selama-lamanya Nah saudara tahu Apa yang diperkatakan oleh malekat ini Bukan hanya Selevel Gulungan kertas Titah kaisar Apa yang di ucapkan oleh malekat ini Bukanlah selevel bahkan Pedang kaisar Ini adalah pedang bermata dua Firman ala yang hidup Anak tunggal ala Yesus Kristus yang menjadi manusia Yang di ucapkan oleh malekat ini Tapi kalau dalam kehidupan kita Sehari-hari Hari ini Ini dalam perjanjian lama tadi ya Kalau dalam kehidupan kita hari ini Siapa malekat Tuhan itu Malekat Tuhan bisa jadi Semua para hamba Tuhan Yang ada di gereja ini Yang menyuarakan Firman Tuhan Yang menyuarakan Kebenaran Firman Tuhan Yang berseru atas nama Tuhan Siapapun mereka Yang berbicara atas nama Tuhan Firman Tuhan berkata Jagalah dirimu di hadapannya Dengarkanlah perkataannya Oleh sebab itu di tahun 2021 Ketika kita berjalan Jangan lupa Pegang setiap firman Dibagikan oleh semua Para hamba Tuhan Yang telah Tuhan tunjuk Yang telah Tuhan pilih Untuk berbicara Di atas tempat ini Menyampaikan firmannya Firmannya Bukan firmannya Firmannya kepada saudara Firman Tuhan berkata Dengarkanlah perkataannya Yang percaya katakan amin Jadi saya mendorong Semua saudara Jangan absen Mengikuti ibadah Dimanapun saudara berada Kalau saudara Tidak memungkinkan Saudara hadir Secara fisik Di tempat ini Saudara ikuti Ibadah online Kalau ada doa malam Saudara ikuti doa malam Disitu firman Tuhan Diperdengarkan Kalau ada doa pagi Doa para kaum pengusaha Kaum profesional Saudara ikut Disitu firman Tuhan Diperdengarkan Diperkatakan Firman Tuhan berkata Untuk tahun 2021 Dengarkanlah suara Tuhan Yang siap mendengarkan Dan mau katakan amin Berikan tepuk tangan Buat Tuhan Perintah Tuhan yang kedua Kalau yang pertama Perhatikan suara Tuhan Yang kedua Hidup dengan cara Tuhan Ayat 24 dan 32 Hidup dengan cara Tuhan Ayat 24 Janganlah engkau sujud menyembah Kepada alam mereka Atau beribadah kepadanya Dan janganlah engkau meniru Perbuatan mereka Tetapi haruslah engkau Memusnahkan sama sekali Patung-patung berhala Buatan mereka Dan tugu-tugu berhala Mereka haruslah Keremukan sama sekali Ayat yang kedua 32 Janganlah mengadakan Perjanjian dengan mereka Ataupun dengan alam mereka Dengan kata lain Jangan lagi memakai Cara hidup kita yang lama Yang mungkin kita sudah jalani Sepanjang tahun 2019 Yang mungkin kita sudah jalani Sepanjang tahun 2018 2017 Bahkan mungkin yang kebelakang Atau kalau saudara Mendengarkan firman Tuhan ini Dan saudara tahu Roh kudus yang menegur saudara Ada hal-hal di hidup saudara Yang harusnya saudara tinggalkan Tapi saudara Saudara jelas-jelas tahu Itu tidak boleh dilakukan Itu salah Jelas-jelas saudara tahu Beberapa kali Tuhan menegur saudara Tapi saudara seperti sulit bergerak Tahun 2021 Jangan lagi pakai cara yang lama Tuhan berkata Jangan lagi Hidup Dengan cara yang lama Tapi hiduplah dengan cara Tuhan Kita harus berani meninggalkan semuanya Seperti orang Israel yang keluar dari Mesir Dikeluarkan dari Mesir mudah Tapi mengeluarkan Mesir dari hati orang Israel itu sulit Dan itu haruslah keputusan pribadi Mereka mau hidup dengan cara Mesir Atau mereka mau hidup dengan cara Tuhan Tapi perintah Tuhan yang kedua Untuk kita semua hari ini Hiduplah dengan cara Tuhan Yang mau katakan amin Yang terakhir Beribadah sungguh kepada Allah Ayat yang ke-25 Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Alamu Maka ia akan memberkati roti makananmu Dan air minumanmu Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu Saudara Ayat yang ke-25 yang baru kita baca Beribadah sungguh kepada Tuhan Itu tidak bisa Dihimbau Tidak bisa Diaturkan demikian rupa Itu harus lahir dari sebuah inisiatif pribadi kita Untuk kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Saya tahu Sepanjang tahun 2019 adalah masa yang susah Untuk kita bisa beribadah datang ke gereja Tapi mau bagaimanapun juga Memang Ada perbedaan antara kita beribadah di rumah Via online Dengan kita hadir ke rumah Tuhan Untuk kita beribadah kepada Allah kita Oleh sebab itu saya tetap mendorong kepada saudara Kalau saudara tidak punya kendala Atau kesulitan yang demikian rupa Untuk datang ke rumah Tuhan Kalau tidak ada yang menghalangi saudara Datanglah ke rumah Tuhan Untuk beribadah kepada dia Jangan jauhi pertemuan-pertemuan ibadah Kata firman Tuhan Amen Beribadah sungguh kepada Tuhan Beribadahlah sungguh-sungguh kepada Tuhan Karena bagaimanapun juga sekali lagi Ibadah online Mungkin tidak bisa membuat kita fokus Dan konsentrasi penuh Karena kalau kita datang ke rumah Tuhan Kita bisa mendedikasikan waktu yang satu setengah jam Untuk sungguh-sungguh kita berfokus kepada Tuhan Untuk sungguh-sungguh kita beribadah kepada Tuhan Untuk sungguh-sungguh kita membawa pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan Menyembah diam Mendengarkan suaranya Kita dikuatkan Kita dijama oleh Tuhan Kalau kita mengikuti via online Tidak berarti salah Bagi beberapa saudara yang memang sulit Tidak menjadi masalah Tapi kalau saudara bisa Saudara ambillah waktu yang khusus Untuk saudara bisa beribadah di hadapan Tuhan Di rumah Tuhan Yang percaya katakan amin Nah bapak ibu saudara Tiga janji Tuhan Dan tiga perintah Tuhan Saya ingin mengajak saudara Tidak begitu Jangan terlalu Begitu mengingat-ingat Dan mencatat yang menjadi janji Tuhan Kenapa? Karena yang namanya janji Tuhan Pasti akan digenapi Mau saudara ingat Saudara gak ingat Saudara lupa sama sekali Tapi kalau Tuhan pernah berjanji Dia pasti menggenapinya Amin Yang menjadi bagian saudara dan saya Dan perlu ingat Dan perlu catat Dan perlu terus dicatat di hati kita bahkan Itu tiga perintah yang terakhir tadi Perhatikan suara Tuhan Hidup dengan cara Tuhan Beribadah sungguh kepada Allah Amin Saya ulangi sekali lagi Perhatikan suara Tuhan Perhatikan semua firman Tuhan yang disampaikan Oleh semua para hamba Tuhan yang telah Tuhan pilih Tuhan telah tunjuk Untuk berbicara atas sama Tuhan Melalui gereja ini Saudara perhatikan Firman Tuhan berkata Jangan mendurhaka Perhatikan perkataannya Hiduplah dengan cara Tuhan Sudah Buang semua Bongkar semua Ini saatnya untuk kita melangkah dengan cara yang baru Hidup dengan cara Tuhan Tidak lagi memakai cara-cara duniawi Tidak lagi memakai cara-cara Yang Tuhan tidak perkenan Bukankah 10 perintah Allah Telah Tuhan berikan kepada orang Israel Setelah Tuhan telah berikan 10 perintah Allah Valuenya sudah jelas Nilainya sudah jelas Baru setelah Tuhan memberikan janji Di gereja kita Bukankah sama halnya demikian Bukankah kita juga diajar punya 4 value di gereja kita Ingat saudara Discipleship Kita harus menjadi murid Kristus yang sejati Excellent Kita harus jadi anak-anak Tuhan yang excellent Excellent tidak bicara hanya di depan manusia Excellent itu di hadapan Tuhan Yang percaya katakan amen Spirit led Kita haruslah menjadi anak-anak Tuhan yang terus dipimpin oleh roh kudus Bagaimana mungkin anda dan saya bisa dipimpin oleh roh kudus Kalau kita tidak pernah mendengar suaranya Kalau saudara dan saya tidak pernah membaca Alkitab Semua orang harus berjuang baca Alkitab Semua orang harus berjuang setiap hari baca firman Tuhan Saya pun melakukannya Tahun ini saya sangat bersuka cita karena Saya Kalau doa malam itu saya selalu mengajak istri saya Anak-anak saya gitu ya Tapi tahun ini Istri saya tiba-tiba Memaksa untuk Ayo kita baca Alkitab bersama aja Sudah gitu Meskipun anak-anak masih kecil-kecil Bacanya salah-salah sudah pokoknya baca aja Akhirnya kami melakukannya saudara Jadi memakai rendungan harian yang ada di apps itu Di handphone Lalu baca bergantian Saya baca dua ayat Istri saya dua ayat Anak saya yang besar dua ayat Anak saya yang nomor dua dua ayat Kecuali yang nomor tiga masih kecil Gak bisa baca Dilompati balik lagi ke saya Dan meskipun bacanya sulit saudara Karena mereka gak menemui Kata-kata yang umum Yang mereka kenal Seperti Onesimus Anak saya yang besar ngomongnya One simus Lalu banyak lagi kata-kata yang sulit Tapi biarin pokoknya mereka baca Kita baca terus Kita baca terus Ada beberapa saat tertentu Tidurnya kemalaman Gak sempat baca Ya sudah Libur dulu gitu Mereka langsung masuk kamar Kita cuma doa biasa Gak baca Alkitab Lalu mereka tidur Tapi kita semua harus berjuang Untuk selalu baca firman Tuhan Supaya Anda dan saya Bisa terus dipimpin oleh roh kudus Yang percaya katakan Amen Yang keempat Discipleship Excellent Spirit led Yang terakhir apa Honoring Mari kita menjadi anak-anak Tuhan Yang memiliki rasa honor Yang selalu menghargai Menghormati Allah Dan menghormati sesama Karena firman Tuhan berkata Kalau Anda berkata Aku ini mengasih Tuhan Aku ini menghormati Tuhan Tapi saudari Tidak bisa mengasih Dan menghormati sesama Itu bohong Value itu sudah diberikan Selama tahun 2019 Ketika Anda dan saya Berjalan dalam tahun Pemurnian untuk pertumbuhan Saatnya kita melangkah Masuk 2021 Tahun kebangunan yang baru Karena Tuhan memberikan Masa depan yang baru Untuk orang-orang yang percaya Berikan tepuk tangan sekali lagi Bu Tuhan kita yang paling keras Saya undang Timi Awe bisa masuk Maju ke depan Saya akan tutup dengan Sebuah kesaksian Yang saya dengar dari Gembala kita Pastor Caleb Yang mendapat janji Tuhan Melalui Yesaya 37 Ayat 30 Setelah saya melihat Semua peneguhan Buat saya menyampaikan Firman hari ini Lalu Tuhan kembali Mengingatkan tentang Janji Tuhan Yang disampaikan Melalui hambanya Pastor Caleb Yaitu di Yesaya 37 Ayat 30 Kenapa? Karena begini Ketika kita memasuki tahun ini Kita bertemu dengan Yang namanya pandemi Segala sesuatu Dijungkir balikan Seperti di reset ulang Kembali nol Kalau kita beli BBM Orangnya selalu bilang Pak nol ya Mulai dari nol ya pak Saudara yang saya harus tahu Tahun ini kita semua Mulai dari nol Tahun 2019 Maksud saya Anda yang mengikuti secara online Kita ada di tahun 2021 Kita sedang melangkakan Langkah kaki Kita yang pertama Kilometer kita itu adalah satu Oleh sebab itu Di kilometernya masih awal Nol bagi Anda yang di tempat ini Dan satu bagi saudara yang mengikuti di rumah Jangan lupa Dengarkan suara Tuhan Jangan lupa Hidup dengan cara Tuhan Jangan lupa Beribadah kepada Tuhan Dan janji Tuhan yang disampaikan Kepada Pastor Caleb itu Menggambarkan tiga tahun Dari tahun 2019 Tahun 2020 Eh tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Maaf saudara Terlalu semangat Saya bacakan Firman Tuhan berkata demikian Dan inilah Yang akan menjadi tanda bagimu Hai Hiskia Dalam tahun ini 2020 Orang makan apa yang tumbuh sendiri Dan dalam tahun yang kedua 2021 Apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama Apa yang sudah tumbuh itu Dan dalam tahun yang kedua 2022 Apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama Tetapi dalam tahun yang ketiga Menaburlah kamu Menuailah Membuat kebur anggur Dan memakan Buahnya Yang percaya berikan tepuk tangan Buat Tuhan kita Saya tidak terlalu berani Menjelaskan secara jelas Arti dari ayat ini Karena yang menerima secara langsung Bukan saya Saudara bisa mendatangi Pastor Caleb itu tanya kepada beliau Ya apa yang dimaksud Tapi bagi saya ketika saya membaca ini Dan melihatnya Hati saya gentar Karena saya melihat Wow Tahun pemurnian Dan pertumbuhan Tahun kebangunan yang rohani Ini sudah dua masa Masa yang ketiga Firman Tuhan berkata Dalam Yesaya ini Tahun yang ketiga Menaburlah kamu Menuailah Membuat kebur anggur Dan memakan buahnya Itu bukankah merupakan Sebuah kelimpahan Yang luar biasa Yang percaya Berikan tepuk tangan Yang meriah Buat Tuhan kita Mari kita banggil berdiri Bersama-sama Haleluya Haleluya Saudara menghadapi Tahun 2021 Jangan dengan takut Dan gentar Gelombang tetap ada Tapi jangan menjadi lemah Semakin semangat Berdoa kepada Tuhan Supaya Tuhan mencurahkan rohnya Supaya setiap anak-anak Tuhan Tua dan muda Bernubuat Menyampaikan firman Tuhan Menyampaikan janji Tuhan Berdoa lah Supaya terjadi revival Di gereja kita Di kota kita Di bangsa kita Berdoa lah Supaya terjadi kebangunan rohani Kebangunan yang baru Saya akan tutup dengan ayat ini Roma 12 Ad 11 dan 12 Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor Biarlah rohmu menyala-nyala Dan layanilah Tuhan Orang-orang yang belum melayani Saya mau panggil melalui ayat ini Layani Tuhan Kalau masih ada waktu Masih ada tenaga Layani Tuhan Ayat 12 Bersuka citalah dalam pengharapan Sabarlah dalam kesesakan Tekunlah Dalam doa Saya tutup Dengan judul firman ini Saya rangkai Jadi sebuah kalimat Judul firman saya Firman yang saya sampaikan hari ini adalah Suara Pengharapan Berikan tepuk tangan buat Tuhan Haleluya Beri kepada setiap kami mimpi-mimpi dan penglihatanmu Untuk menuntun kami berjalan Dalam tahun-tahun bersama dengan engkau ya Tuhan Orang mata kaya syaka raba 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 Haleluya Haleluya Biar iman kami bangkit Biar iman kami bangun Awakening Kan ada kebangkitan yang besar Kan ada pemulihan di negeri kami Kan ada kebangkitan yang besar Yang berseru kepada Yesus Di selamatkan Kan ada kebangkitan yang besar Kan ada kebangkitan yang besar Kan ada pemulihan di negeri kami Kan ada kebangkitan yang besar Yang berseru kepada Yesus Kepada Yesus Di selamatkan There's gonna be a great awakening There's gonna be a great awakening There's gonna be a great revival in our land There's gonna be a great awakening Great awakening And everyone Who calls on Jesus They will be saved Berikan tepuk tangannya pria buat Tuhan kita There's gonna be a great awakening Mari kita berdoa Mari kita berdoa There's gonna be a great revival in our land There's gonna be a great awakening 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 Ujian ini naik sebagai doa kami dihadapan-Mu ya Tuhan Ujian ini naik sebagai ratapan doa kami dihadapan-Mu Kami berdoa Kami memohon Nyatakan great awakening Great revival Aku berdoa untuk umat-Mu ya Tuhan Kami tahu Janjimu pasti akan dikenapi Pasti akan dikenapi Pasti akan dikenapi Amma berdoa Biar firman ini tertanam Di hati setiap umat-Mu Yang mendengarkan Baik di tempat ini Maupun di tempat mereka Di mana mereka berada Perhatikan suara Tuhan Hidup dengan cara Tuhan Dan beribadalah sungguh di hadapan Tuhan Haleluya Yes Lord Yes Lord Mari angkat kita sama-sama There's gonna be a great awakening There's gonna be a great awakening Amen Amen Yes Lord Kami percaya Kami percaya Kami percaya There's gonna be a great awakening And everyone who goes on Jesus They will be saved Mari angkat tangan kita sekali lagi Haleluya There's gonna be a great awakening There's gonna be a great awakening There's gonna be a great revival in our land Mari puji dia dengan iman There's gonna be a great awakening 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 Ada kebangunan rohani, kebangunan hidup anak. There's gonna be a great awakening. And everyone who calls on Jesus, they will be saved. And everyone who calls on Jesus, they will be saved. And everyone who calls on Jesus, they will be saved. Kiralah, baralah, maralah, 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 maju. Ketahuilah Tuhan tidak akan gagal di tahun 2021. Mujisat masih dinyatakan, belenggu masih dipatahkan, kuasa masih dinyatakan, berkat masih dicurahkan. Tuhan ingin Anda tahu, Engkau telah menang atas 2020. Dan Tuhan ingin Anda melangkah dengan iman masuk ke 2021. Karena dia sudah berada di sana, dia berjalan di depanmu. Kuasanya telah menggenapi setiap rencananya. Saat ini terimalah berkat daripada Allah. Angkat tanganmu saat ini. Rauh Kudus ingin aku ucapkan berkat dengan otoritas dari surga ke dalam hidupmu. Dan Engkau tidak akan meninggalkan tahun ini dengan hati yang kosong atau terseok-seok. You will finish strong 2020. You will start running menuju rencana Tuhan di tahun 2021. Aku ucapkan berkat kepada kesehatanmu. Engkau dalam perlindungan Tuhan, tidak ada kuman, tidak ada sakit, tidak ada apapun yang dapat menjamah engkau di luar izin Tuhan. Engkau aman bersama dengan dia. Setiap nafas yang engkau tarik adalah nafas yang diberkati Tuhan bagi kehidupanmu. Aku ucapkan berkat kepada keluargamu, kepada pernikahanmu, kepada orangtuamu, dan kepada anak-anakmu. Ketahuilah 2021 adalah bagi umat pilihan Allah dan engkau adalah umat pilihan Allah. Aku ucapkan berkat kepada pekerjaanmu. Ketahuilah, tahun depan engkau akan mulai menabur. Tahun depan engkau akan mulai lihat apa yang tumbuh di tahun 2020 dengan sendirinya. Akan mulai menjadi biji-biji yang engkau mulai menabur. Karena di tahun 2022 engkau akan mengalami tuayan yang sangat-sangat luar biasa. Percayalah Tuhan yang akan mengerjakan ini. Hari ini engkau tidak akan pulang sebagai orang yang tidak punya pegangan. Hari ini engkau tidak akan pulang sebagai orang yang hilang. Hari ini engkau tidak akan pulang dengan orang yang khawatir masa depan. Hari ini dengan langkah yang yakin, dengan langkah yang mantap. Tuhan berserta dengan engkau. Engkau pulang lebih daripada pemenang. Mengalami kebangkitan dan kebangunan Tuhan. Pulanglah. Oh yes, pulanglah. Tapi melangkah dengan confident masuk 2021. Allah Bapak menyertai engkau. Thank you, Father. Yesus Kristus sudah ada di balik daripada tirai itu. Dan dia telah menjangkari semua janjinya dengan penggenapan yang nyata. Dan kuasa roh kudus saat ini. Telah menghancurkan segala kegelapan dalam hidupmu. Terang telah tiba. Kekuatan baru telah turun. Urapan baru diperbaharui. Damai sejahtera memenuhi engkau. Kemenangan menjadi milikmu. Di dalam nama Yesus. Semua yang percaya dan mengasihi dia. Berkata dengan iman. Amin. Beri tepuk tangan pada Tuhan. Pulang dan masuk dalam kemenangan Tuhan. God bless you. Saya yakin firman Tuhan yang baru sampaikan. Ditujukan kepada saudara. Renungkan firman siar malam. Hidupmu akan diperkati. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kalau di awal tahun ini kami tetap mau ucap syukur kebaikanmu. Kami serahkan sepanjang tahun ini dalam pemilihan penyertaan perlindunganmu. Berikan kami hikmat. Berikan urapan. Agar kami boleh melangkah bersama engkau. Untuk kami percaya akan setiap janjimu. Agar kami bergantung sepenuh kembali engkau. Kuatkan tegukan setiap umatmu. Biarlah kau sedara Yesus. Orang takut kuatir kami patahkan di dalam Yesus. Dan berkati rumah tangan keluarga. Pekerjaan, pelayanan, studi mereka. Kebutuhan mereka yang cukupkan. Engkau yang membuat mereka berbahagia dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Mari terimalah doa berkat saat ini. Anugerah, damai sejahtera daripada ala Bapak, ala Putra Kudus. Yang selalu akan menyertai, memberkati kehidupanmu. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percayakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.